Karena content creator itu gak ada duitnya buat saya. Upload konten itu kan gak ada duitnya ya. Kita cari kan engagement, like-nya banyak, oh masuk FYP, gak ada duitnya semua. Rich Creator udah clear pasti kaya, udah. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorbackbook.com Oke teman-teman semua, di era yang serba digital, media sosial itu punya banyak potensi untuk menghasilkan income. Dengan peluang finansial yang tak terbatas. Bahkan bisa menghasilkan income puluhan hingga ratusan juta. Asalkan kalian tahu caranya. Nah malam ini bersama Kodemi Santoso akan spil bagaimana caranya untuk menghasilkan income puluhan hingga ratusan sosial. Dari ratusan juta dari media sosial bahkan sampai menjadi rich creator. Keren topik malam ini luar biasa bersama Kodemi Santoso. Oke Kodemi, malam ini topiknya menarik sekali. Sebelum sharing, saya ingin bertanya. Selama ini yang sering kita dengar adalah konten kreator ya Koya. Nah, apa sih bedanya antara konten kreator dengan rich creator? Silahkan Kodemi. Jawaban singkat ya. Rich creator lebih kaya ya. Simple as that Koya. Karena konten kreator itu gak ada duitnya buat saya. Upload konten itu kan gak ada duitnya ya. Kita carikan engagement, likenya banyak, oh masuk FYP, gak ada duitnya semua. Rich creator udah clear pasti kaya, udah. Oke. Simple as that Koya. Jelas padat. Itu kalau ngomong bedanya. Itu kalau ngomong bedanya. Oke. Kalau ngomong definisinya sebenarnya gini. Definisinya adalah seorang rich creator adalah seorang konten kreator yang memiliki penghasilan at least 100 juta sebulan. Per bulan loh ya. Bukan 100 juta sekali aja gitu ya. Tetapi 100 juta per bulan. Dengan menjual konten. Namanya konten kreator. Yang menjual konten. Jangan menjual rich, jangan menjual engagement. Karena itu nanti nungguin di-endorse. Gak jualan konten itu. Ya kan jadi beda. Jadi bukan berarti kayak misalkan influencer gitu. Enggak. Buat saya enggak itu bukan rich creator. Karena itu jualan rich. Begitu orang pindah platform. Influencernya mati udah. Saya punya hampir setengah juta follower di Twitter. Hari ini gak bisa diapa-apain. Saya posting aja komennya dikit sekali. Hampir gak ada komen sama sekali. Berarti followers gak ngefek. Karena orang sudah pindah. Udah ke Instagram, udah ke TikTok. Harus mulai lagi dari nol lagi. Gak mau kalau kayak begitu. Gak sustainable buat saya bisnisnya. Oh, gak sustainable ya kok. Jadi harus cari yang sustainable gitu ya. Yang harus benar-benar memanfaatkan media sosial ya kok ya. Yang continue, yang terus-terusan. Yang bisa hidup terus-terusan begitu. Gak sekali di-endorse. Terus nungguin lagi. Kalau follower masih dikit, gak bisa di-endorse. Gak kayak begitu. Strateginya banyak sekali. Tapi intinya adalah kita jualannya jualan konten. Gak mantap. Nah, ini kan Koko ini ya. Apa founder dari Tribelio. Boleh gak di-share sedikit apa itu Tribelio? Dari teman-teman tanya mentor nih penasaran juga ya. Ada yang belum tahu Tribelio itu seperti apa gitu kok. Yes, kalau dari kemarin-kemarin mungkin ada beberapa yang sudah tahu Tribelio itu landing page, email marketing, dan sebagainya. Oke, lupain dulu. Kita mau launching Tribelio 2.0 kira-kira 2 minggu lagi. Jadi, sekitar akhir minggu ke-1 bulan depan gitu ya. Atau awal minggu ke-2 bulan depan kita akan launching Tribelio 2.0. Tribelio 2.0 goal-nya simple sih. Tribelio adalah sebuah tempat untuk Anda bisa membuat online course dan menjualnya. Karena kita punya marketplace online course dan kita punya affiliate online course. Gitu aja. Jadi, kita bantuin creator biasa jadi affiliate. Dan kita bantuin risk creator bisa taruh produknya di tempat kita dan dijualin oleh para affiliate. Gitu. Oke, tadi kau bilang affiliate, jual course. Berarti ada kriteria khusus gak sih untuk menjadi risk creator ini? Atau sebenarnya siapa aja yang bisa? Apakah menurutku Denny perlu abis, sorry, maksudnya personal branding yang kuat untuk menjadi seorang risk creator ini? Oke. Gak butuh personal branding yang kuat sebenarnya. Gak butuh. Gak butuh. Karena kalau misalkan butuh personal branding yang kuat, berarti nunggunya kelamaan untuk kita bisa start jualan. Oke. So, risk creator fokusnya simple. Temukan satu problem di hidup Anda. Nih teman-teman ya. Temukan satu problem di hidup Anda. Temukan satu solusi. Kemudian buat solusinya menjadi sebuah framework. Jadi sebuah framework. Oh, oke. Oke, framework itu adalah step-step langkah-langkah mencapai, menyelesaikan problemnya tadi. Lima langkah cara menurunkan berat badan, misalkan. Lima step untuk menjadi seorang content creator yang profitable. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Eh, framework lah, kurang lebih kayak begitu. Nah, habis dari framework kayak begini, kita bikin konten gratisan di social media. TikTok, Instagram, Youtube, dan seterusnya. Menceritakan tentang konten ini. Satu, satu, satu. Terserah Anda ceritain gratisan. Gak apa-apa. Tetapi, jangan menghabisin waktu 99% atau 100% waktu Anda bikin konten gratisan dan berharap dapat duit. Gak bisa. Anda harus bikin konten yang orang mau bayar. Caranya gimana? Nah, sama. Dari framework yang sama, yang tadi jadi konten gratisan, diubah formatnya jadi bentuk buku. Itu pertama. Isinya sama loh. Dari konten gratisan, suruh orang aja, eh ini ya konten gratisanku ada segini banyaknya ya. Rangkumin deh jadi buku. Jadi buku. Tiba-tiba yang gratisan tadi, konten yang sama, harganya bisa 200-300 ribu. Jadi buku. Nah, setelah jadi buku, jadikan online course. Dibuat videonya. Ada komunitasnya. Ada zoomnya semua. Tiba-tiba yang 200-300 ribu, bisa lompat ke 500 sampai jutaan. 2 juta. Habis itu Anda bawa nih ke offline. Jadi workshop misalkan. Sama, semua kontennya cuma ngebahas ini. Tapi workshop tiba-tiba bisa berapa? 2 juta, 5 juta, 10 juta. Oke, habis itu tiba-tiba apa lagi? Oh, kamu bisa bikin workshop kayak begitu. Bisa nggak kita coaching sama kamu? Jadi ada coaching. Jadi ada in-house training. Diajakin company untuk ngisi, ngajarin staffnya, karyawannya, semuanya. Tiba-tiba duitnya ratusan juta. Nah, itu semua. Jadi kita jualannya konten. Kita nggak nunggu endorse. Nggak boleh nunggu. Nah, dan kita tidak berjualan dengan cara posting konten. Kalau Anda lihat, buku saya aja ada banyak. Kelas saya ada banyak. Buku saya ada macam-macam nih. Ada content creator, ada list building, ada ini, ada ini, macam-macam. Ada kelas lagi, list building, dan sebagainya. Ada produk digital lagi. Kalau saya harus ngonten untuk jualan, berarti hari ini saya posting buku A. Besok, posting buku B. Besok, posting buku C. Penufit saya produk semua. Orang males nge-follow saya. Jadi yang harus dilakukan adalah, kita punya banyak produk. Oke, kita punya banyak produk. Tetapi, Anda harus bikin landing page-nya satu-satu. Anda bikin funnel-nya satu-satu. Dan funnel-nya diiklangkan satu-satu. Barulah Anda bisa mencapai nih, teman-teman, 100 juta Anda per bulan. Karena kalau misalkan Anda cuma ngandalin followers, 100 juta nggak nyampe-nyampe. Lama. Dan nyampe pun, bulan depan turun. Bulan depan turun. Bulan depan turun. Kenyatanya kayak gitu. Jadi Anda harus iklan. Jadi jangan tergantung followers Anda untuk cari duit. You make money from social media, bukan from your followers. Followers is okay, tapi duit besarnya ada di social medianya semuanya ini. Gitu mindset. Jadi, remember ya. Ulangin simple banget ya. Targetnya adalah Anda bisa menyelesaikan sebuah problem. Dijadikan framework. Dijadikan konten gratisan. Dijadikan konten berbayar. Fokusnya adalah, banyakin konten berbayar, maka duitnya banyak. Kalau Anda ngabisin 100% waktu Anda di konten gratisan, ya duitnya nggak ada. Karena ini nggak ada duitnya. Oke. Nah, itu fokusnya gitu. Terus, siapa yang bisa jadi konten creator kayak begini? Remember, tidak semua konten itu orang mau bayar. Misalnya, Anda review makanan. Duitnya dari mana? Di-endorse oleh brand. Iya. Iya kan? Kalau Anda jualan review Anda begitu, nggak ada yang mau beli. Review gratisan banyak, kok ngapain bayar punya Anda? Gitu kan ya. Jadi, mesti tahu. Tahu, problem yang kalau di-solve, orang itu mau bayar. Nah, harus ketemu itu dulu. Jadi, nggak bisa random-random aja kayak, Oh, saya mau review makanan, saya mau review minuman, saya mau review restoran misalnya. Nggak ada duitnya. Kecuali di-endorse oleh brand restorannya baru bisa. Dan kita kan nggak ngomongin di-endorse. Karena di-endorse itu berarti, Anda jualan rich. Kalau follower baru 100, siapa mau endorse? Nggak ada yang mau endorse, kan? Kalau nggak 100 ribu, 200 ribu, nggak ada yang mau endorse. Ya kan? Jadi, nggak bisa. Itu sih. So, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Oke. Untuk menjadi rich creator, itu biasanya kan ada tantangan-tantangan ya, kok ya. Tantangan-tantangan kayak mental block. Nah, seperti itu, kok. Mental block, misalkan nih, misalkan, apa namanya, saya nggak bedelah, harus ngomong apalah. Nah, itu bagaimana sih membangun mindset yang tepat ya. Mindset yang tepat untuk bisa berkembang menjadi rich creator dengan penghasilan yang bisa maksimal. Silahkan, Go. Ya. Mental block-nya banyak banget sih. Karena memang sudah mencapai angka 100 juta ke atas itu memang butuh skill yang berbeda. Betul. Biasanya, pada umumnya, yang paling sering muncul adalah, dan aku tuh bukan expert. Kok disuruh ngajar ya? Itu nomor satu. Saya belum expert, saya bukan orang yang expert gitu. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, simple banget sih sebenarnya. Gini, biasanya saya nanya, oke, kamu ngerti kan? Topiknya ngerti kan? Ngerti topiknya, oke. Dari skala satu sampai sepuluh, kamu nomor berapa? Biasa orang akan menjawab, aku nomor enam deh. Kira-kira aku di skala nomor enam deh. Oke, good. Nggak ada masalah dengan enam. Kalau kamu di skala enam, maka PR-mu adalah ngajarin orang di skala lima dan empat. Jangan ngajarin di skala delapan dan sembilan dan sepuluh. Memang belum expert. Tapi jangan ngajarin orang di skala satu. Karena bosen banget ngajarin. Anda di level enam nih, ngajarin orang level satu tuh bosen banget. Guru SMA disuruh ngajarin anak TK belajar membaca. Aduh, bosen banget. Ya kan? Bukan ininya lah, bukan patokannya begitu. Tapi jangan khawatir. Kalau Anda bilang, saya di level tiga, Dan. Ya udah, Anda ngajarin level dua dan level satu. Selesai. Begitu aja. Nggak usah ngurusin yang delapan, sembilan, sepuluh. Pertanyaan saya simple. Banyak mana anak TK sama anak S3? Banyakan anak TK. Ya kan? Banyak anak TK gitu. Jadi kalau Anda bilang, saya belum expert. Justru di level satu, dua, tiga, empat, lima ini. Marketnya gede banget. Kalau Anda mengajarin di level sembilan, sepuluh. Udah sedikit. Ya kan? Marketnya udah sedikit. Pertanyaannya juga challenging banget gitu kan? Jadi nggak banyak orangnya. Kalau Anda ngajarin anak TK, marketnya gede banget. Ingat, ini ngomong di internet loh ya. Bukan anak TK, ung. Ngajarinya harus di ruangan begitu. Enggak, di internet. Semuanya besar. Mau dari ujung ke ujung Indonesia, itu bisa mengakses buku Anda, online course Anda, semuanya bisa. Gitu. Jadi, itu salah satu mental block. Kalau nggak pede. Kalau nggak pede. Atau ngomong di depan kamera, saya malu, Den. Atau ada yang bilang, Den, mukaku ternyata jelek ya. Saya bilang, kok baru tahu ya. Dari dulu ke mana? Ada yang ngomong begitu, literally gitu kan. Kalau live itu saya nggak pede, di muka saya jelek. Lu dari mana gitu. Oke. Oke. So, kalau nggak pede atau malu, saya nggak akan bisa memotivasi Anda, sebelum Anda menyelesaikan internal problem Anda sendiri. Jadi, misalnya gini. Kemarin ada orang yang tidak pede jualan ya. Tidak pede jualan. Tidak pede konten. Mau jualan, konten, tidak pede. Dia ngomong gini. Dan udah aku paksa-paksa nih. Udah konten nih. Udah aku syuting nih. Nah, ternyata setelah aku syuting, aku lihat videoku. Kok membosankan ya? Wih, kalau membosankan, emang kenapa? Kalau membosankan ya nanti orang nggak nonton. Tapi memang kenapa kalau orang nggak nonton? Dan tinggal posting aja. Ya, kalau nggak ada yang nonton, ya nanti jualan saya nggak laku. Emang kalau nggak laku, kenapa? Ya, kalau nggak laku, saya nggak dapet duit dong. Oke. Kalau nggak dapet duit, emang kenapa? Kalau nggak dapet duit tuh, saya dihina sama pertua. Kebayang ya? Jadi, beban mentalnya dia, itu sama pertua. Bukan urusan sama publik. Tetapi ini terkait karena nyangkut di kepala. Nah, ini problem yang sering muncul. Jadi, bikin konten muncul live, itu hanyalah trigger. Itu memunculkan emosi. Tetapi sumber emosinya bukan karena live ternyata. Tetapi karena di belakang sana. Nah, tugas Anda ini adalah self-awareness. Mencari tahu apa yang menjadi latar belakang problem Anda. Saya sendiri punya problem kemarin. Tetangga saya pingpong sama papa saya. Tiba-tiba tetangga saya kena serangan jantung. Oke. Saya yang lari-lari ngambilin oksigen. Malamnya, saya yang deg-degan tengah malam. Dua hari berturut-turut, tidur saya terbangun deg-degan tengah malam. Hari ketiga, tensi saya naik luar biasa. 140, bawah 100. Ini kan kayak, wah ini nggak bener ini. Saya datang ke teman saya, ditanya. Emang, lu kenapa? Lu takut mati, takut serangan jantung. Nggak, kan udah diberesin. Takut matinya udah nggak takut. Terus emang kenapa? Iya, kalau lu nggak ada, terus emang kenapa? Dia nanya begitu. Ya kan, tri-beliunya belum selesai. Anak-anak saya masih kecil. Terus emang kenapa kalau belum selesai? Saya nyebutin kan buku saya, ya kan? Lah kan, done is better than perfect. Saya bilang gitu. Dia bilang, nah itu berbahaya, kata dia. Itu berbahaya. Berbahayanya buat kamu, bukan buat orang lain ya. Itu berbahaya buat kamu. Emang kenapa? Karena menurutmu semuanya harus selesai. Oke. Dan itu kena kebeban emosi. Dan itu akhirnya saya gali-gali lagi. Ternyata iya. Jadi beban emosi saya adalah, masa sih Denny Santoso ngerjain sesuatu nggak selesai? Itu beban loh ternyata. Dan itu dibawa sadar. Karena saya kalau ngerjain sesuatu itu harus selesai. Saya bikin buku ini misalkan. Saya bikin buku yang ini. Affiliate Marketing Black Book. Nulis buku itu tebal ini. 200 sekian halaman. Ini dibantu chat GPT. 250 halaman. Dibantu chat GPT. Tahu nggak berapa lama? 24 jam. Selesai. 24 jam. Jadi buku kayak begini. Masukin ke publisher. Dua minggu launching. Jadi sebulanan lah kurang lebih. Launching buku kayak begini. Kan ya itu karena saya punya value adalah. Ya kalau kerja harus done. Tetapi itu juga backfire. Jadi itu kayak pisau bermata dua begitu. Akhirnya menyerang di bawah sadar saya. So. Etos kerja. Jadi gini. Akhirnya saya lepaskan itu. Bahwa. Nggak done ya nggak apa-apa kok. Gitu. Nggak ada beban emosinya. Tetapi tetap saya produktif enough. Tetap untuk mengerjakan PR PR saya. Tugas-tugas saya. Gitu. Ada orang lagi. Contohnya kemarin itu. Disuruh. Ini itu nggak mau ngelakuin. Takut gagal. Takut gagal. Nanti kalau gagal. Nanti dikata-katain orang. Kan. Nanti jadi orang nggak berguna. Emang gagal orang nggak berguna. Iya soalnya waktu kecil didoktrin oleh orang tua. Bahwa jadi orang itu harus jadi orang sukses. Kalau nggak nggak ada gunanya. Jadi di kepala dia kalau nggak sukses. Nggak ada gunanya hidup. Wah ini bahaya banget kan. Sehingga dia mau melakukan apapun. Itu jadi takut-takutan. Kebayang ya. Di bawah. Bawah sadarnya. Jadi orang itu. Hidup itu harus jadi orang sukses. Itu bawah sadarnya. Karena di orang tuanya udah kayak begitu banget. Di ujung sananya. Mau melakukan sesuatu. Itu takut gagal. Keren banget ya. Takut gagal. Karena kalau gagal. Dia jadi orang nggak guna. Hidupnya nggak ada gunanya. Gitu loh. Nyambungnya tuh polarnya kayak begitu. Polarity-nya tuh kayak begitu. Nah ini harus diberesin. Sehingga nggak takut gagal lagi. Padahal nggak ada hubungannya loh ya. Kayak begitu loh. Itu bawah sadar. Dan kita nggak bisa ngontrol itu. Kalau kita pakai otak sadar. Karena nggak. Ya buat saya. Dan it's better than perfect. Itu udah bener banget gitu kan. Harga diri. Juga dari kecil diajarin. Misalkan diajarin dari orang tua kan. Jangan sampai ya. Lu mau dihina demi duit. Nah kayak gitu-gitu kan. Karena orang tua kalau ngomong gitu. Lu masa diinjak-injak gitu demi duit. Nah itu dari kecil. Sehingga harga diri itu jadi sebuah value. Habis itu dan jadi sebuah value. Tapi ini connect dan nyambung. Bahwa sadar kita tuh jadi unik gitu loh. Kayak masa jadi satu-satu kerja nggak selesai. Wah. Iya kan. Terus ada orang lain kena serangan jantung. Mengkait-kaitkan sendiri tuh bahwa sadarnya tuh. Wah lu mesti hati-hati loh. Nanti kalau nggak selesai. Panik sendiri. Anxiety. Nah ini jadi problem. Maka ketika anda jadi rich creator. Itu triggernya banyak. Harus nulis buku. Wah. Ada lagi nih. Dan aku tuh nggak bisa nulis buku. Saya nanya. Kamu punya rumah kan? Punya. Bisa bangun rumah. Enggak. Terus kau bisa punya rumah. Ya kan nyuruh orang bangun. Sama. Buku tuh ada yang bisa nulisin. Tinggal ngomong doang kita. Mereka yang tulisin semuanya. Bisa gitu. Jadi banyak mental block yang membuat kita itu tidak action. Padahal sebenarnya itu kalau kita action. Itu duitnya banyak. Berarti dari sini. Mental block anda. Harganya mahal. Karena anda rela. Tidak dibayar. Tidak mendapatkan income minimal 100 juta per bulan. Demi memelihara mental block tadi. That's my point of view. Mental block itu. Ya terserah anda. Kalau anda mendingan. Melihara mental block. Tapi nggak dapat 100 juta. Itu pilihan anda. Bisa dibilang mental block ini udah lumayan menahut ya. Nggak tahu. Di koordinat 6-2 ini. Masalahnya kan. Kan kita nggak tahu. Jadi kalau ada perasaan. Belif system. Sudah jadi belif system. Sudah jadi belif system. Kayak kemarin ada diskusi dengan teman saya itu ngomongnya begini. Kalau nyeberang jalan. Kamu itu memberanikan diri atau biasa aja? Ya biasa aja gitu. Ya udah. Kalau kamu memberanikan diri. Berarti kan sebenarnya ada ketakutan. Nah ketakutan itu munculnya dari mana. Itu harus dicari. Disuruh ngomong. Malu. Oke. Nggak masalah. Omongannya nggak masalah. Tetapi kenapa muncul malu? Harus digali. Harus dicari. Why? Itu ada emosi yang nggak selesai itu disitu tuh. Karena kalau buat saya yang ngomong. Ngomong aja. Nah kalau anak ngomong malu. Bukan urusan belakang. Tapi kalau sampai ngomong terus muncul feeling tertentu. Malu. Minder. Ini berarti ada akarnya nih. Tapi nggak ketemu. Belum ketemu. Atau kita biasa mencuekan. Eh udahlah gitu kan. Social media itu memang toxic buat saya. Orang gini deh. Social media. Kalau dikerjaan lagi stress dan sebagainya. Kita disuruh apa? Mental healing jalan-jalan. Iya. Iya kan? Makanya selalu saya kebalik lagi healing. Gitu kan? Buat saya itu bukan healing. Itu pelarian. Karena pulang stressnya balik. Sama makan juga. Gitu ya? Makanya. Kalau healing. Itu pulang stressnya juga tetap hilang. Tapi kalau pergi stressnya hilang. Balik stressnya balik. Itu bukan healing. Itu pelarian. Gitu kan? Tapi social media bilang jalan-jalan itu healing. Ya sesaat. Bukan healing sih. Pelarian gitu. Distraction. Gitu. Mental block kayak begitu. Jadi agak panjang memang. Tapi mental block ini yang bikin Anda nggak bisa nyampe itu. Atau misalkan disuruh belajar. Oke disuruh ambil kelas. Saya punya kelas misalkan. Least building mastery. Harganya nggak terlalu kemana-kemana. Nggak sampai 5 juta. Nah. Tapi orang-orang itu mengatakan bahwa. Saya kalau sudah punya duit. Baru saya akan ikut kelasmu. Sementara kelas saya. Ngajarin cari duit. Kebayang nggak? Kebaliknya gimana? Ya kebalik. Iya kan? Lu belajar dulu. Kalau lu nyari duit dulu. Emang bisa? Dapat aja. Masih kayak bertahun-tahun begitu. Kan nggak masuk akal. Bayangin anak saya. Anak kecil begitu. Anak saya SD. Kelas 6 gitu. Pak aku nggak mau sekolah apa? Nanti bisnis dulu. Kalau berhasil baru aku sekolah. Ya saya keplakin pakai ini aja udah. Ya kan nggak lucu. Kebalik gitu loh. Di balik-balik. Soal-soal saya cari duit dulu ya. Dan kalau bisa nanti ini. Lu cari duit bisa nggak? Nah ya itu juga. Saya juga bingung. Kan nggak masuk akal gitu loh. Betul-betul loh. Pemikiran orang beda-beda. Cukanya dibalik-balik loh. Iya nggak bisa cari duit. Karena orang nggak paham. Itu gimana. Gimana ini. Apa mindsetnya. Makanya. Urutannya tidak terstruktur. Kalau di kepala saya. Amin kayak. Mau ikut kelas. Saya mau cari duit dulu. Tapi ditanya. Gimana cara cari duitnya. Dia juga nggak tahu. Kalau tahu nggak ada masalah. Oke kalau tahu nggak ada masalah. Masalahnya dia nggak tahu. Gitu sih. Yang mindset seru ya. Ngomong mindset seru sih. Saya suka sih. Seru. Seru mindset. Mau mindset seru. Apakah si Susan ada yang mau ditanyakan lagi. Sama aku Denny. Silahkan sis. Tadi kita udah bicara tentang mindset kok ya. Yang selalu orang biasa consider. Untuk bikin konten kan. Algoritman. Algoritman. Di Instagram. Ataupun di TikTok. Dimana lah. Whatever it is that ya. Kita berbicara tentang algoritma itu. Terus berubah. Bahkan trendnya juga. Minut audience juga berubah. Terus gimana kita menyiapinya kok. Supaya maintain konten kita bisa FYP. Minimal terus menarik lah. Minimal FYP lah. Itu gimana kok. Yang menyikapinya. Saya nggak cari FYP sih. Saya nggak pernah cari FYP. Saya nggak pernah cari virality. Saya cuma. Saya cuma bikin konten untuk target market saya. Udah. Konten saya untuk ngebantuin digital marketer. Untuk ngebantuin. Sekarang ngebantuin content creator. Bisa jadi risk creator. Udah. Yang lihat mau satu orang. Nggak banyak. Nggak sampai seribu. Nggak sampai dua ribu. I don't care. Udah. Saya tembakin begitu terus aja. Terus-terusan kayak begitu. Jadi. Nggak. Saya nggak nyari FYP sih. Karena yang saya jual adalah konten saya. Dan FYP atau enggak. Nggak penting. Karena habis itu saya ngiklan. Remember. Prefix saya dari iklan. Bukan dari FYP. Jadi saya nggak tergantung. Kalau misalkan tiba-tiba tipek tutup nih. Ganti yang baru misalkan. Atau ada itu. Peraturan presiden yang baru. Jurnalisme dibatasin dan sebagainya. I don't care. Karena saya nggak butuh traffic yang. Istilahnya based on algoritma. Kalau misalnya nih. Tutup semua social media. Lah saya lo bikin konten tuh sejak 2004. Dalam bentuk apa? Newsletter. Dalam bentuk koran. Begitu. Ya kan. Jadi kalau. Memiliki mindset selama itu. Hampir 20 tahun loh. Saya. Kalau dibilang konten creator tertua. Saya tertua nih. 20 tahun lebih. Coba siapa sekarang yang. Sudah 20 tahun konten. Kan nggak ada. Bulu dibilang hampir nggak ada. Coba. Sebutin. Ya kan. Dari 2004. Saya bikin newsletter. Mindset saya simple. Target market saya adalah orang fitness. Yang harus saya edukasi. Supaya dia ngerti dan beli supplement saya. Habis itu saya bentuk majalah. Habis itu saya bentuk jadi blog. Blog saya sendiri. Belum ada social media. Friendster. Boro-boro buat konten. Kan cuma buat kenalan. Cari pacar kan. Ya kan. Bukan untuk konten kayak sekarang. Baru Instagram. Instagram juga untuk foto. Belum konten yang kayak sekarang. Jadi. Perjalanannya kayak begitu. So. Kalau sekarang ada peraturan presiden. FYP. Hilang semua. Social media hilang semua. Saya tinggal cari aja. Audien saya itu tinggalnya dimana. Misalnya mereka. Buka portal. Detik.com. Liputanan.com. Misalkan gitu ya. Pindah sana semua. Ya saya ngiklan di tempat situ. Selesai. Saya cuma nyari. Dimana audien saya berkumpul. Udah. Ya Thomas. Konten Jim punya kode ini terkenal banget. Yes. Saya udah ngonten dari zaman dulu banget. Tahu kan. Jadi kayak begitu. Tinggal orangnya dimana. Nah saya datangin aja pakai konten saya. Selesai. Kalau target marketnya sesuai. Misalnya. Saya ngebantu ibu-ibu yang pengen turunin berat badan. Dimanapun ibu-ibu ngumpul. Offline pun. Saya kasih majalanya. Dia baca. Karena target market. So purpose-nya gini-gini. Ya yang ngandalin reach. Akan terkena banget. Akan terimbas. Tetapi kalau yang. Jualannya langsung ke orangnya begitu. Nggak nih efek buat saya. Saya udah ngalamin dari zaman dulu sampai sekarang kan. Jadi udah tau semuanya gitu. Gitu sih. Jadi misalnya kalau untuk yang. Kita nggak bilang dulu yang bikin FGP. Kalau konten kreator sendiri dengan iklan. Kan yang iklan ini pasti kan sudah banyak. Apakah itu nanti bisa akan ada perang iklan. Kompetisi ketat dengan yang. Afiliat-afiliat itu. Pasti. 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 Karena sejak saya masuk dunia iklan di Facebook. Tahun 2012. Udah sebelas tahun yang iklan di Facebook. Harga iklan pasti selalu akan lebih mahal. Naik terus. Naik terus. Naik terus. Naik terus. Begitu. Karena apa? Karena jumlah penggunanya semakin banyak. Jadi pasti saingan semuanya. Maka. Tidak mudah untuk segedar bisa ngiklan aja. Produknya mesti juga bisa memberikan margin yang cukup. Untuk dijual sehingga menutup biaya iklannya. Gitu. Jadi ada strateginya. Maka dari itu kita mengenal namanya funnel. Kita mengenal namanya upsell. Follow up. Retargeting. Semua goal itu adalah tujuannya untuk bisa profitable. Karena iklan. Jangan harap lebih murah. Jangan harap bilang algoritma kok berubah terus. Pasti berubah. Pasti lebih mahal. Gak mungkin lebih murah. Pasti lebih mahal. Lebih murah ketika TikTok baru mulai. Masuk. Murah. Oke. Nanti ada platform baru iklan pasti murah. Tapi habis itu pasti akan naik. Jadi kita mesti mengerti bahwa siapa yang mampu membayar customer lebih mahal. Paling mahal. Dia pemenangnya. Makanya butuh bisa di upsell. Profitnya ada. Sehingga kita bisa bayar iklannya. Jangan bilang boncos. Boncos. Boncos itu menyalahkan Facebooknya. Menyalahkan algoritmanya. Padahal kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas. Boncos itu kan sebenarnya kita gak profit ya. Kita ngiklan sejuta. Profitnya gak sampai sejuta. Profitnya 500 ribu. 700 ribu. Bisa saja. Barang yang dijualnya ini loh. Yang kemurahan. Saya punya satu klien. Di. Bisnis offline. Di Idea Cloud. Jualan produk. Makanan. Snack. Harga 40 ribu. Kita ngiklan 100 juta. Dapat omsetnya puluhan miliar. Padahal produknya 40 ribu. So how? Caranya gimana? Caranya simple. Kita jualannya ke reseller. Sekali beli. 100 juta. 200 juta. Ya begitu. Jadi bukan jualan ke eceran. Biarkan resellernya jualan eceran. Karena mereka punya toko. Punya retail store. Tapi kita jualannya adalah ke resellernya. Yang sekali beli ya. Angkanya 50 juta. 100 juta. 200 juta gitu. Masuk. Iklannya. Gitu sih. Jadi. Scoopnya jadi lebih luas. Gak. Gak hanya ke satik aja. Gitu sih. Oke menarik ya. Jadi udah pasti. Gak perlu khawatir dengan competitor juga. Kita hanya perlu banyakin classnya menarik ya kok ya. Fokus ke target market Anda gitu. Jawabannya. Fokus target market Anda. That's it. Kalau marketnya masih semua orang itu problem. Harus spesifikasi. Satu titiknya kok. Oke. Jadi teman-teman fokusnya di target market ya. Jadi teman-teman harus fokus cari target market yang sesuai dengan bisnis kalian. Yang sesuai dengan apa yang sedang ditekuni ya. Target market juga penting ya. Nah ini sekarang lanjut pertanyaan. Ini sudah banyak pertanyaan dari audiens. Oke. Let's go. Ini oke lanjut. Bentar ya. Ini pertanyaan pertama. Dari Muhammad Radit Sepiono. Bagaimana langkah awal atau startup seseorang untuk menjadi reach creator. Silahkan loh. Tadi punya framework. Punya framework. Jadiin framework ini konten gratisan. Konten berbayar dalam bentuk buku. Oke. Dan kemudian konten dalam bentuk online course. Dan seterusnya. Start with buku sama online course. Dua ini paling gampang. Karena kalau misalkan harus bikin workshop itu lebih challenging. Ada tempatnya. Ada costnya semuanya kan. Kalau sepi gimana. Tapi kalau buku enggak. Jadi start dari situ aja. Tapi ingat satu. Problem apa yang mau disolve. Itu kuncinya. Problem apa yang mau disolve. Dan problemnya. Orang harus mau bayar. Untuk menyelesaikan problem tadi. Itu kuncinya. Oke. Semoga menjawab ya. Jari N. Petesan. Halo kok Denny. Tanya ya. Apakah jual konten sama dengan jualan ilmu. Gimana kok? Ya. Knowledge peranah harus saya bilangnya. Hari ini era informasi. Ya. Knowledge peranah. Jualan ilmu. Oh jualan ilmu. Jadi jual konten itu sama dengan jual ilmu. Jual solusi lah ya. Semoga menjawab. Menjawab ya. And petesan ya. Lalu ini kok. Yang tadi masalah yang pertanyaan pertama tadi. Bagaimana mencari ini apa. Problemnya itu menemukan problem. Problem itu kan juga gak gampang ya kok ya. Jadi di luar sana kan juga problem itu juga sudah banyak yang juga menemukan solusi. Nah itu kalau boleh di sharing nih problemnya itu gimana supaya tahu cari-cari problemnya itu gimana kok? Problemnya adalah problem yang sudah anda selesaikan dalam hidup anda. Jangan nyari problem di luar. Ngerti aja kagak problem di luar. Tiba-tiba nyari problem di luar. Tiba-tiba anda gak bisa punya solusinya. Coba. Gak usah nyari yang aneh-aneh. Nyari problem yang anda pernah selesaikan. Ini sebagai contoh. Sebentar saya coba ini ya. Big Little Feeling.com Ini adalah online course. Ngajarin anak buang air besar. Kayaknya 20 bulan ya. Umur 20 bulan plus. Harganya 34 dolar. Ada modul-modulnya semua. Ini ngajarin anak buang air besar. Ngajarin anak bubup. Ada modul-modulnya nih. Modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Kalau tantrum gimana. Dan seterusnya. Udah. Jadi jangan nyari problem-problem yang di luar hidup anda. Cari problem yang di hidup anda. Anda sudah menyelesaikannya. Yang anda bilang kayak gitu aja kok. Susah banget sih. Kan gampang. Nah kayak gitu. Hal itu apa tuh. Orang lain ngeliat anda gampang banget. Orang lain sesak. Apa tuh disitu. Udah selesai. Kalau misalkan anda tidak memiliki problem. Yang kepikir gitu. Yaudah. Ngajarin jadi content creator misalkan. Atau. Dan aku gak pede nih nih. Nguh jadi content creator. Anda sudah menemukan problem. Problem anda sendiri. Selesaikan. Sharing progress anda. Bagaimana cara anda menjadi pede. Dan abis itu anda jual frameworknya. Selesai. Gitu aja. Ya kan. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu gitu. Jadi jangan nyari problem-problem yang aneh-aneh di luar sana. Udah hidup anda aja. Pasti. Pasti ada orang yang. Ada gak sih. Yang anaknya umur 5 tahun masih susah ngomong misalkan. Tapi ada yang bisa ngomong. Umur sekian udah bisa ngomong. 2 tahun udah ngomong gitu. Nah itu ajarin. Pake speech therapy itu udah problem. Atau anak anda kayak begitu dulunya. Susah banget. Atau misalkan kemarin tuh. Anak anda alergi ini itu ini itu gitu kan. Terus ternyata makanannya setelah diubah begitu. Alerginya hilang. Udah. Sharing aja ke orang lain. Cara menghilangkan alergi. Begitu-gitu. Tadi. Cisla nanya kan. Kalau di luar sana problemnya sudah banyak. Atau share tadi yang nanya. Di luar sana kalau problemnya sudah banyak yang disolve. Oke gak ada masalah. Yang disolve by you belum ada. Nah contohnya begini. Kalau kita ngomongin personal finance. Materi subjek personal finance. Itu sudah zaman dulu banget kan. Materi itu kan sudah zaman dulu banget gitu. Dan personal finance terus terang membosankan. Ya gitu-gitu aja. Aset, liability, budgeting dan sebagainya. Biasa gitu kan. Tapi. Seorang Robert Kiyosaki bisa bikin framework. Dengan cash flow kuadranya dia. Empat itu. Mulai jadi employee, self-employee, business owner, abis itu investor. Itu frameworknya dia. Yang kemudian dibentuk dalam format buku. Terus dijual dia jadi orang kaya. Triliunan asetnya. Berarti kan sebenarnya apa? Kalau ditanya modal ilmunya apa? Basic banget. Dia cuma bikin framework. Yang kemudian dibuat story-nya. Dikemas dalam berbagai format. Ada workshopnya, ada gamenya, ada trainingnya, ada DVD-nya, ada bukunya. Kemudian yang paling penting adalah berikutnya. Channel distribusinya dia. Channel distribusinya dia dititipin ke Network 21. Salah satu jaringan MLM terbesar di dunia. Dari tahun 80-an. Sehingga booming banget. Dan orang-orang Network 21 yang keluar bikin MLM lagi. Itu menjadikan buku itu menjadi buku panduan. Sehingga dia meledak mudah. Jadi distributornya, distribusinya itu jadi penting. Nggak bisa jual sendiri terus. Harus kolaborasi kayak begitu. Harus ketemu, itu kan ketemu Network 21 terus kolaborasi kan. Nah, harus kolaborasi. Jadi nggak bisa sendirian. Aku, jago followerku banyak. Nggak bisa kayak begitu. Nggak efek. Maka dari itu, di Rich Creator pun, saya itu bikin acara Rich Creator Gathering. Per bulan. Kemarin kita udah ngelakuin yang pertama. Baru, baru tes, tes the water aja. Kita makan-makan. Ada sekitar 13 atau 15 orang ya, Rich Creator yang datang disitu. Makan-makan dan seru banget. Nah, kemudian. Bulan depan. Saya berencana tanggal 23 September. Saya akan bikin, ini masih berencana ya. Belum di-annonce ya. Kira-kira tanggal segitu. Saya akan bikin acara Rich Creator Gathering. Datang disitu. Acaranya cuma 3 jam. 3 jam. Jam pertama adalah, Rich Creator yang sudah ada di circle saya, saya minta untuk sharing. Bisnis itu apa sih? Strateginya kok bisa jadi Rich Creator gimana sih? Funnelnya gimana sih? Produk yang dijual apa sih? Harganya berapa sih? Itu. Saya minta 2 orang sharing. Itu jam pertama. Setelah itu selesai, 2 jam berikutnya, networking. Networking. Mingle, networking sambil makan atau sambil snack. Goal-nya apa? Cari teman buat kolaborasi. Siapa tahu tadi ketemu, eh aku punya jaringan ini, eh aku punya jaringan itu. Nah, invitation yang diundang, ini bukan untuk publik. Jadi, invitation-nya adalah untuk Rich Creator di circle saya, plus Rich Creator tadi boleh ngundang temannya yang followernya sudah 5 ribu. Angka 5 ribu belum fix. Belum fix. Angka 5 ribu belum fix. Tetapi kurang lebih di kepala saya, lagi digodok. Hari ini, per hari ini masih digodok oleh tim saya. Tapi rencananya adalah, harus ngundang temannya yang followernya 5 ribu. Kenapa 5 ribu? Karena kita ngumpulin content creator. Supaya bisa langsung kolaborasi. Kalau masih 0, nggak bisa kolaborasi. Nanti numpang dia, bukan kolaborasi lagi. Asik ya? Jadi, goal-nya adalah, asik kan? Rich Creator-nya sharing bisnisnya. Nah, content creator yang lain bisa jadi rich creator, bisa belajar, or, dia bisa menjualkan produknya si orang yang tadi, naik panggung tadi. Eh, menarik nih, saya punya audiensnya nih, saya punya audiens emak-emak nih, produkmu parenting nih, misalkan. Saya jualin deh di audiens saya. Kan terjadi kolaborasi di situ. Nah, itu yang saya cari. Wadah untuk teman-teman saling kolaborasi. Itu. That's the idea of a rich creator, sebenarnya. Nggak cuman, nggak cuman, apa ya, nggak cuman sebuah slogan yang saya sebut-sebutin doang. Itu enggak. Tetapi sampai konten, bukunya semua ada, how to-nya ada, kelasnya ada, sampai eventnya ada, networkingnya ada. Jadi, saya bikinnya lengkap, ekosistemnya lengkap. Wow. Menarik sekali ya. Lengkap sekali ekosistemnya. Teman-teman, boleh nih, ikut kelasnya kok Denny ya, yang nanti akan saya sampaikan setelah pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Oke kok lanjut. Next pertanyaan ya kok. Blue tick, apakah pengaruh sepat sekarang fenomenal orang-orang rame beli? Silahkan kok Denny. Nggak, saya dari dulu juga nggak peduliin sih. Ya, saya blue tick dari dulu sih. Kalau sekarang blue tick itu bisa dibeli gitu ya. Kalau dulu saya bilangnya, yang dapet blue tick itu cuman yang ganteng. Saya bilang gitu. Kalau nggak ganteng, nggak dapet blue tick. Kalau sekarang, berarti ganteng bisa dibeli. Percandaan. Tapi intinya adalah, buat saya nggak terlalu ngefek sih blue tick sih. Nggak terlalu sih. Fokusin aja ke market Anda siapa. Dan, gini, kalau teman-teman pernah beli buku ya. Datang ke toko buku, ke Gramedia misalkan. Pernah beli buku di Gramedia. Biasanya kan, Anda nggak perlu, nggak pernah ngecekin dulu, ini siapa yang nulis bukunya. Anda ngeliatin kayak, bukunya kok menarik ya. Judulnya dulu, yang pertama. Judulnya kok menarik ya. Cara begini, begini, begini misalkan. Baru, ngeliat belakangnya, ngeliat rekapnya, kalau perlu dibuka, dilihat daftar isinya. Oh, kayaknya menarik nih. Pengarahnya kenal nggak? Nggak. Nggak, bisa kok sebenarnya, nggak harus personal branding dulu. Of course, personal branding sangat membantu. Yes. Jawabannya pasti iya. Tetapi tidak pun itu, nggak ada masalah sebenarnya. Strateginya simple. Judulnya oke. Kemudian, ada testimonial juga oke. Nah, kalau pertama banget, nggak kenal, nggak punya testimonial, kan risk creator-nya. Bantu orang aja gratis. Udah. Bantu orang gratis, tukeran dengan testimonial. Selesai, udah. Gitu aja. Jadi, nggak usah terlalu, banyak, apa ya, saya bilang ini, banyak chicken mindset, tapi nggak action. Ya kan? Hajar aja udah. Gitu. Betul, betul. Kalau buat saya. Betul. Betul. Oke. Oke. Thank you, atas jawabannya. Semoga menjawab ya, si Cinkin. Kodeni, bagaimana caranya untuk mencari konten yang punya potensi berbayar? Bisa kah? Silahkan, Kodeni. Nggak. Jangan mikirnya gitu. Nyari-nyari adalah problem apa aja sih? Problemnya, bukan kontennya berbayar, tapi problemnya, kalau diselesaikan, orang mau bayar nggak? Bukan kontennya. Nah, kalau problemnya orang mau solve itu berbayar mau, baru jawabannya ditaruh di konten. Nah, kontennya udah pasti mau berbayar. Gitu sih mikirnya sih. Jadi, bukan kontennya berbayar, tetapi problem ini orang mau bayar nggak untuk solusinya? Kodeni, bagaimana caranya kita menentukan target dan gimana kita mencari target yang sesuai? Silahkan, Kodeni. Problemnya harus ketemu dulu kan? Nah, kalau problemnya ketemu di punya kita nih, di diri kita nih, tinggal disebutin aja, kayak misalkan siapa yang punya anak yang alergian, misalkan gitu, atau siapa yang punya anak yang speech delay, misalkan. Habis itu bikin konten aja seputar itu, udah. Kebanyakan akan ada. Saya akan kayak begitu sih, nggak usah pusing-pusing gimana-gimana. Dari problem sendiri aja, dan saya siapa? Misalkan saya nge-gym gitu, pengen bangun six-pack misalkan. Ya udah, terkenalannya berarti orang kayak saya, orang nge-gym yang pengen six-pack, gitu aja kan sebenarnya. Nggak perlu yang gimana-gimana. Jadi makanya jangan mencari-cari di luar yang pernah Anda rasain apa, waktu Anda ngapain. Sesimpel itu. Anda pernah punya problem apa, Anda solve-nya gimana. Selesai. Kalau sampai ada yang merasa mentok kok, kayaknya gue nggak ada problem yang kayaknya yang spesial gimana untuk diselesaikan, itu gimana kok? Kan bisa aja, aduh problem apa ya, sedang problem gue gitu banyak, nggak ada solusinya. Itu gimana kok? Nyingkapin deh. Ya itu kan problem dong. Lu punya problem, nggak bisa cari problem kan? Pasti akan banyak waktu yang di luar sana nyari problem aja macet gitu. Ya udah, itu solve aja. Udah gitu. Tunggu solve dulu. Nah berarti melakukan reset bug. Lakukan resetnya gimana? Bisa nanya-nanya ke CGPT misalkan. Solusinya apa sih? Kalau kayak begini solusinya apa sih? Berikan solusinya kan? CGPT bisa ngasih solusinya banyak macem. Nah habis itu kita bisa bikin aja. Kalian content creator dan bingung mencari sebuah problem untuk dibahas? Nah ini caranya. Anda yang udah melakukan reset nih pakai CGPT dan yang lain-lain. Udah ketemu, jadi bukunya jadi gitu aja. Tapi itu sesimpelnya gitu. Kalau enggak, kalau enggak, masa sih Anda enggak pengen belajar hal baru? Masa sih enggak pengen misalkan, masa sih enggak pengen invest property misalkan? Masa sih enggak pengen invest property aja kan problem jadinya. Kalau orang enggak ngerti sama sekali mulainya dari mana? Problem kan? Betul. Betul. Iya enggak? Masa enggak pengen invest property? Masa sih enggak pengen misalkan invest di saham? Bagaimana cara memilih saham yang tepat? Apakah harus di cekin satu-satu tuh beberapa ratus emiten itu? Jadi problem kan? Udah selesai. Dan itu sangat-sangat booming sekali tuh ngomongin financial market kan hari ini kan? Udah gitu. Bagaimana cara membeli rumah sebelum usia 30 tahun? Udah problem lagi. Wah keren gitu. aku yang banyak sekali video-video cari deh cara bagaimana cara menabung dan sebagainya itu banyak banget di Youtube banyak banget. Cari aja by filter begitu yang view-nya jutaan. Udah pasti banyak orang yang punya problem yang sama. Jadi itu juga sudah cukup menjawab dari tadi ada yang bernama Yusuf.wid mencari riset problem tuh bagaimana? Jadi udah terjawab ya oleh Kodeni langsung ya. Oke. Oke lanjut. Ini ada komen dari Kodomas Eriadi. Saya ingin solve problem mereka yang takut ngomong di depan kamera dan takut wawancarain narasumber ko. saya di bulan depan saya juga ngeluncurin produk produk ini binaural audio. Binaural audio. Jadi audio yang kiri kanan-kiri kanan tuh suaranya berbeda begitu. Gunanya apa? Gunanya untuk membantu public speaking supaya pede public speaking. Jadi banyak khusus public speaking audio saya. Kenapa? khusus public speaking dulu ini yang dibikin ya? Iya. Buat public speaking. Ada dua saya bikin. Satu buat public speaking. Satu lagi biar gak deg-degan nervous ketika mau public speaking. Jadi dua. Biar lancar atau biar gak deg-degan ada dua hal soalnya. Gitu. Boleh dikasih bocoran gak ko? Launchingnya kapan gitu ko? Biar audiens biar tahu biar penasaran. Sekitar minggu. Iya. Sekitar minggu-minggu kedua bulan depan. Jadi kurang dikit lagi lah. Sekitar ya dua mingguan lagi lah. Jadi barengan sama launchingnya Tribelio yang baru. Tribelio 2.0. Ini saya suruh tim saya ngetes sekarang ini. Lucu banget. Saya suruh tim saya ngetes dan ketika saya tanya gimana tadi malam? Sudah dites. Soalnya ya kok ya tadi malam saya gak bisa ngetes nih. Emang kenapa? Habis saya dengerin bentar ketiduran. Ya justru itu. That's the goal. Masuk bawah sadar itu memang ketidur. Tapi tiba-tiba masuk aja. Jadi satu pinaural jadi saya kombinasi sih. Satu pinaural supaya masuk ke bawah sadar dan satu lagi itu adalah tetawave teta brainwave. Jadi ketika kita bangun begini itu kan beta. Kita ngelampun itu alpha. Kita mau tidur liar-lier begitu itu teta. Deep sleep itu delta. Gitu. Nah saya kasih audionya ada tetanya. Jadi ada suara nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge gitu. Supaya cepat masuknya. Supaya cepat ngantuknya. Habis ngantuk kita masukin sugesti supaya PD ngomongnya. Enak banget. Harapan saya sih sebentar aja dengerin itu beberapa kali beberapa malam itu jadi berani jadi konten creator. Enak banget ya. Gak usah gimana-gimana tinggal colok aja dengerin itu. Udah fix teruji. dan produk itu nanti ketika saya launching bisa diafiliatkan. Rebellion kita bisa diafiliatkan 4 level. Keren. Satu pertanyaan tentang binoralnya. Itu biasanya durasinya minimal harus denger yang berapa lama. Kan kalau kita lihat dengerin binoral yang ada di YouTube-YouTube itu kan ada yang lama banget ada yang berjam-jam ada yang cuma sebentar. Itu dari Kodeni sendiri itu kalau boleh di spill batasan berapa lama minimal dengerin. Ada dua. Punya saya itu sekitar 30 sekian sampai 45 menitan lah. Kurang lebih segituan. Oke, oke. Ya, cukup kok segitu. Cukup ya. Tadi udah langsung ketiduran ya. yang penting rutin aja. Yang penting rutin dan niat sebenarnya. Jadi sebelum dengerin itu ada niatnya. Kalau di dalam hati itu mana bisa sih, mana bisa sih, mana bisa sih itu. Ya, nggak bisa. Tapi kalau saya yakin saya pengen saya serahkan saya pasrah begitu itu bisa. Pasti bisa. Iya. Kau nanya kalau jual ke target reseller gitu gimana cara pembayarannya bisa cash di awal atau tempo? Saya tidak mau tempo. Udah pasti. Hari gini tempo tiba-tiba kita kayak pinjol ntar. Saya maunya cash kalau sekarang. Gitu. Udah. Maunya cash. Gitu aja. Jadi bukan yang dipanggil sekarang ya. Ya udah aman lah. Udah banyak problem masih masih nagin lagi kayak pinjol ntar. Nggak, nggak mau. Betul. Pusing nanti kalau tempo ya. Pusing, ya bener. Pusing. Nagin-nagin piutang. Aduh, pusing. Oke, semoga menjawab Edi Kincai. Oke. Nah ini pertanyaan dari Alian Sen. Bagaimana caranya membuat e-course, Go? Aku ada ilmu videografi dan fotografi. Tapi belum tahu cara ngajar dan cara bikinnya e-course. Silahkan, Go. Kita nanti saya berencana akan ada kelas khusus untuk bikin e-course. Lagi dipikirkan apakah perlu atau enggak. Tapi problemnya apa ya? Problemnya tonton aja kan banyak-banyak e-course di luar sana karena ada di skill academy, ada di ruang guru, ada di Udemy. Tonton aja kayak begitu. Cuman model e-course yang di Tribelio itu mengadopsi culture di Indonesia. Jadi saya nggak suka pakai video panjang. Jadi culture-nya sebisa mungkin ya ceritanya ya. Pendek-pendek aja videonya. Jadi modelnya carousel. Kayak carousel Instagram. jadi bisa image, bisa text, bisa video. Jadi nggak harus video full terus harus 2 jam, 2 jam begitu. Nggak juga sih. Jadi lihat aja yang sudah ada apa. mindset-nya adalah kalau di tempat saya nanti ya di Tribelio ya. Mindset-nya adalah gunakan style carousel aja. Orang itu sudah terbiasa carousel dan video pendek. Jadi jangan pakai video terlalu panjang. Sebisa mungkin. Kalau misalkan videonya memang panjang banget. Anda cut, Anda potong jadi topik-topik atau subtopik. Jadi bener-bener kayak satu topik, satu topik, satu topik. Ngomongin mental block aja bisa dibagi kan. Kayak tadi ngomongin tentang minder, tentang luka batin dan sebagainya. Itu dibuat berbeda aja videonya. Daripada 15 menit panjang cerita gitu mending dipotong-potong. Mindset ini, mindset ini, mindset ini, mindset ini gitu. Style-nya begitu. Hari ini. Jadi biar lebih menarik ya gue ya dibuat dibuat sepotong-sepotong jadi orang lebih terfokus oh ini mengatasi minder, mengatasi apa seperti itu ya kok. Oke. Jadi orang baca, baca, orang nonton videonya ketika di klik itu sudah, sudah clear gitu kan ya. Oh solve problem ini gitu. Kalau dia gak mau dia akan skip kan. Aku gak punya problem ini nih dia langsung skip next video gitu daripada harus nonton 15 menit. Gitu sih. Cara mengatasi bingung mau bisnis apa gimana ya kok dan gimana cara hidup orang sukses yang baik. Silahkan kok Denny. Wah. bingung saya hidup orang sukses yang baik sukses itu kriterianya kayak apa saya rada-rada bingung ini. Kalau bingung mau bisnis apa gini aja. Kalau dalam konteks topik hari ini jadi risk creator aja. Start dengan bikin konten solve one problem. Solve kebingungan Anda gitu aja. Nah caranya gimana? Nempelin orang-orang kayak kita yang sudah jadi. Panya mentor udah clear. Find a mentor. Cari mentor yang Anda mau. kalau Anda mau di dunia digital sebagai risk creator Anda nempelin saya. Di sini banyak mentor. Ditanya mentor banyak mentor. Anda cari yang mana yang Anda suka aja. Siapa tahu Anda nggak suka ngonten sama sekali nggak suka social media ada mentor tentang FNB Anda ngikut mereka it's okay. It's okay. Tapi tentukan dulu supaya nggak bingung sendirian. Karena bingung sendirian besok juga tetap bingung kok. Jadi jangan nunggu. Waktu tidak menyelesaikan. Buatnya itu sih. Jadi find a mentor udah clear ya. topiknya tanya mentor find a mentor. Begitu aja. Pinjem otak orang lain. Ya bener lah pinjem otak orang lainnya. Banyak kok yang mau sharing itu banyak kok. Kalau mesti harus bayar ya bayar nggak ada masalah. Pinjem otak loh. Nggak mau bayar kan kebangetan ya. Betul. Ada harga yang harus dibayar. Jadi invest nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya kok kalau untuk karousel maks berapa banyak dan karousel apakah bisa diterapkan di TikTok? loh ini kita ngomong ya kalau online course ya maka karouselnya di dalamnya tribelium. Bisa berapa banyak? Unlimited. Jadi bisa dibuat modul-modul terserah. Kalau konten kita sudah konten edukasi dan tips apakah kita perlu bangun list lagi? Terima kasih. Iya always selalu database itu database itu benar-benar yang bikin apa ya bikin kita bisa jualan cepat ke orang yang sudah kenal kita kan sebenarnya kan jadi kita ngumpulin database itu untuk kita bisa berkomunikasi dengan mereka kita bisa upsell jualan lagi kita bisa edukasi mereka jadi apapun bisnisnya database is number one itu buat saya gitu sih jadi nggak bisa ini saya mau kasih lihat ini sebentar saya lagi loading saya lagi loading di sebentar ya di tribelio saya nah for example contoh ketika saya luncurin buku saya yang ini ketika saya luncurin buku saya yang ini list building black book satu bulan itu satu miliar bayang ya satu bulan itu omesetnya satu miliar ketika saya luncurin yang ini ini pas natal soalnya saya luncurin 20 Desember 800 juta in one month jadi benar-benar kok bisa angkanya segede itu how itu kan ya caranya caranya gimana nah caranya adalah sebentar ini saya bukain tribelio saya sekarang di tribelio saya saya punya database nya itu 300 ribu nih 300 ribu jadi kalau misalkan 300 ribu ini orang yang sudah tahu saya udah nge-follow saya udah ikutan saya gitu kan kalau Anda lihat nih sebentar sekali lagi ya ini di bawah ini ya misalkan ini kan database ya orang-orang begini nah lihat nih ada orang-orang yang sudah beli ini purchase AMBB ini affiliate marketing blackbook di bawahnya lagi ada yang purchase mantra CCBT di bawahnya lagi ada yang purchase apa nih CCBB content creator blackbook nah orang-orang ini akan saya hubungin lagi untuk saya jualin buku saya berikutnya kecenderungan mau beli akan lebih tinggi daripada saya jualan di social media lagi kan social media is ok tetapi orang yang sudah beli saya tawarin lagi ini lah buku kedua saya ini lah buku ketiga saya mereka koleksi makanya kenapa buku saya dibuat sama semua hitam semua blackbook semua supaya jadi koleksi supaya jadi series sehingga orang yang sudah beli satu mau beli yang kedua dan seterusnya mereka akan bangga banget tuh kayak begitu nah itu caranya karena saya punya database sebesar itu nah kemudian kalau dilihat sebentar saya kasih lihat lagi ini gak apa-apa ya saya kasih lihat begini ya supaya boleh-boleh kok kita yang thank you kok dikasih lihat contohnya langsung saya kasih dapur saya nih saya kasih dapur saya nih oke so saya punya produk digital namanya mantra chat gpt ya ini halamannya trypilio.page slash mantra chat gpt ini dibuat ketika saya melihat chat gpt itu orang bisa pakai tapi gak ngerti mengoptimasinya jadi perintahnya apa aja maka disini ada seribu perintah plus yang sudah saya siapkan disini buat meningkatkan produktivitas Anda dalam membuat konten bikin email marketing bikin landing page bikin funnel gitu oke dengan harga 98 ribu aja oke nah disini Anda lihat sebentar saya kasih langsung disini ya report commerce instant payment saya ketik disini mantra nah ini Anda bisa lihat penjualan mantra saya misalkan kayak begini ini kecil ya kelihatannya ya 19 ya kelihatannya 46 ini kalau dilihat disini apa ini ini adalah jualan saya list building black book bonus mantra jadi saya bandel-bandel kayak begini ada 2 halaman ada 3 halaman nih ada yang laku 19 laku 46 laku 8 misalnya ini list building list building list building funnelnya berbeda-beda oke nah kalau saya buka halaman kedua itu juga ada lagi nih misalkan ini ada yang 18 35 gini kan ini apa ini adalah buku yang berikutnya content creator black book plus bonus plus bonus mantra gitu ya kelihatan kan nah halaman ketiga masih ada lagi nih ini apalagi nih sama 61 ini jualan apa affiliate marketing black book jadi saya bikin funnel-funnel tetapi halaman ke coba ya halaman ke 4 Anda lihat nih bener-bener yang mantra doang nih nih mantra ccpd doang nih lakunya berapa 3.000 2.700 sampai 300 so ini sudah 3.000 lebih kali 100.000 dalam 2 bulan berapa tuh wow 300 juta in 2 months gak ada modalnya modalnya gak ada kan produk digital kan cuma template perintah aja gitu 300 juta nah saya tinggal bangun funnel-funnel kayak begitu loh sebenarnya sehingga kalau dilihat di mailbox saya mailbox saya nih ini mailbox saya isinya itu banyakan no reply-no reply ini loh no reply lihat nih no reply-nya banyak banget nih no reply-no reply no reply-nya apa lihat ya no reply-nya apa ya produknya laku terjual nih telah berhasil terjual telah berhasil terjual telah berhasil ini kan telah berhasil terjual jadi pasif income gak? emang saya ngontain untuk jualan ini, enggak, semuanya udah jalan otomatis nih, ada angkanya semua kayak begini kan nih, laku berapa lagi nih kemarin nih no reply 100, produk Mantraja GBT nih, lihat nih tanggal berapa, tanggal 27 kemarin 10 juta kan, enak ya pasif income pasif income energi educator begitu, terus saya coba di mana-mana bisa lah, hari Senin nonton bareng anak anak saya juga homeschool time freedom juga, homeschool jadi udah dari kecil saya ajarin, ini loh time freedom ini loh, ini loh, ini loh, kerjaan yang bisa time freedom begini loh, udah clear jadi, enaknya begitu angkanya gede, life freedom lagi, asik ya kalau ngerti, makanya nonton sama yang ngerti bayangin ya ikut kelas, harga 5 juta, orang bilang mahal tapi ini kan baliknya kayak begini, baliknya tuh bener-bener bisa 10 juta, 10 juta, tiap hari begitu kan, menarik ya, sebenarnya ya iya kan? menarik loh kenapa nggak mau invest? iya sih, jadi apa ya, banyak yang tidak mau berinvestasi segitu untuk mendapatkan yang lebih besar yang dilihat tuh selalu fokusnya ke problemnya dulu kalau saya fokusnya ke gamenya remember, ketika saya ngebangun Tribelio ini coba hati sedikit nih ketika saya ngebangun Tribelio, hari ini saya sudah ngebangun Tribelio sudah 4 tahun 4 years nggak digaji nggak ada profit dan saya udah invest almost 20 billion di Tribelio siap nggak Anda? bangun kayak begitu kalau orang nanya, dan kok lu kuat? kok lu siap? di benak saya bukan 20 billion di benak saya itu kalau saya nanti bisa jadi besar, bisa ngebantu banyak orang saya pasti keciparatan banyak banget what if saya bisa bikin content creator jadi rich creator omsetnya ratusan juta, ribuan orang masa sih saya nggak keciparatan? jadi fokus saya di situnya pasti keciparatan orang itu bukan, orang itu nggak orang itu nggak sejahat itulah kalau mereka cuan pasti mau loh bagi-bagi cuan itu ke temannya yang ngebantuin pasti mau i believe itu ajarannya Kutomi Wong, pasti mau gitu jadi jangan melihat bahwa orang itu jahat kalau sana cuan, sini nggak boleh cuan, nggak ada cuan bareng-bareng, makanya kolaborasi, makanya saya bikin event yang naik panggung bukan saya teman-teman yang naik panggung nih semuanya dengan kayak begitu, kolaborasi, semuanya dapat cuan masa sih nggak keciparatan? jadi fokusnya jangan ke oh dan kalau ikut kelasmu, bayar 5 juta nih income-nya berapa? salah fokus gitu loh kalau fokusnya ke kita nggak punyanya terus aduh, kasian banget hidup anda ya yang lu punya apa sebenarnya? kan gitu pertanyaannya bukan yang lu nggak punya apa yang lu punya itu apa? jadi ya saya punya mimpi itu saya buat motivasi mimpi saya saya ngajarin itu ke anak saya tadi lucu banget tadi jalan nonton gitu ya sambil nonton gitu mah aku tuh nggak bisa mimpi mah maksudnya nggak bisa mimpi maksudnya gimana? tinggal dibayangin aja kalau aku tidur tuh gelap tiba-tiba pagi bukan mimpi yang itu mimpinya salah dia kirain mimpi kalau tidur malam itu loh aku nggak mimpi katanya begitu anak saya umur 9 tahun gitu kan lucu juga tapi kita nggak mimpi kayak begitu gitu kan ya oke lucu juga gitu sih jadi it's your life it's depend on you jadi jangan kalau ngomongin mindset nih saya tidak akan bilang bahwa mindset saya paling benar mindset anda salah nggak nggak kayak begitu sekali lagi nggak mindset tuh gini ngukurnya kalau hidup anda banyak masalah berarti mindset anda banyak salahnya nggak usah dibanding-bandingin hidup anda hidup anda hidup saya hidup saya gitu aja gampang kan jadi nggak usah bilang ini benar lu salah nggak usah itu aja hidup anda gimana? ngaca sendiri lu yang paling tahu rasanya gimana wow menarik sekali seru banget ya teman-teman malam ini tetap bertahan di 100 viewers malam ini Godeni luar biasa tadi sudah 130 thank you teman-teman yang sudah stay tune Go itu panelnya kan berbeda-beda apakah target marketnya juga berbeda Go silahkan Go berbeda-beda berbeda-beda saya kasih lihat lagi ya nggak apa-apa masih nggak apa-apa ini ya nggak nggak apa-apa malah seneng nih thank you bongkar dapur lagi ya oke so saya kasih lihat lagi oke tapi remember target market banyak sebenarnya tapi fokus ke satu lihat ya ini contohnya ya saya punya kalau tadi kan saya punya namanya funnel mantra ccpt sebuah halaman landing page yang menjual produk digital dengan harga 98 ribu oke ini satu nextnya adalah saya juga punya namanya traktir copy ini ya halamannya ya tribelio.page slash tk traktir copy dash asuransi nah ini simple problemnya simple agen asuransi tanda tanya jadi target market saya udah clear ya agen asuransi mau tau cara dapet prospek dari online saya bikinin videonya jadi bener-bener sebentar adanya agen asuransi yang memperbanyak prospek dan kursi nah kalau prospek hanya lewat kenalan aja pasti sangat terbatas kan sedangkan ada sekian juta orang di media sosial yang bisa menjadi prospek anda nah mau tau gak gimana cara yuk traktir saya copy saya duduk saya jelaskin mulai dari strategi contentnya sampai strategi list buildingnya supaya anda tahu jarang memperbanyak prospek untuk bisnis asuransi anda oh iya don't worry anda gak perlu keluar rumah cukup klik link di bawah ini ya untuk traktir saya copy udah that's it ini problemnya saya sebutin disini oke ini problemnya kalau traktir copy saya akan ajarin ini hal ini ini gitu harganya berapa starbucks kasih panah oke coklat signature ini ini favorit saya nih coklat signature nih nah kasih panah ada tombol traktir denisantoso copy kalau di klik muncul pembayaran pembayaran oke terserah mau pakai apa ovo, dana, shopee, gopay semua bisa bayar gitu ya ada biaya layanan standar lah ya standar gitu ya ketika di klik bayar maka akan muncul thank you page thank you page thank you udah di traktir copy ini upsell saya sih tetapi ini saya shooting di starbucks nih oh itu di traktir oh itu di traktir tuh duitnya saya beliin tuh beneran beli copy thank you thank you udah di traktir yuk kita pulang ngobrol di rumah oke nah ada tombol yuk ngobrol di rumah kalau di klik apa kalau di klik langsung konten saya saya ajarin konten saya begini nah ini loh ini konten kedua dan seterusnya ini loh yang disebut dengan funnel sebenarnya oke nah itu kan tadi kita ngomong traktir copy asuransi kan ya ini kan asuransi nah saya juga punya nih traktir copy MLM nah kayak begini sama konten dalamnya beda tapi depannya sama semua saya juga punya properti nah saya juga punya properti nah gini berarti dari sini sebenarnya target market tuh bisa banyak funnelnya beda-beda satu-satu jadi buat saya fokus ke satu funnel dulu sampai works sampai bisa make money baru abis itu kita lebarkan funnelnya sebentar saya mau kasih lihat di depan ini tadi balik ke tribelio payment tadi traktir copy nah ini traktir copy nih ada tiga nih properti MLM asuransi angkanya juga ribuan wow fantastik nah terus angka ribuan ini ini kan berapa nih 1000 2000 2500 ya 2500 lah ya 2500 64000 nah angka ini mungkin 150 juta lebih gitu ya angka ini duitnya buat apa buat ngiklan sehingga saya punya unlimited sumber traffic atau pelanggan baru yang datang unlimited karena apa karena mereka membayar iklannya sendiri kan nah di dalam baru nanti saya tawarin eh saya ada buku loh eh saya ada kelas loh eh saya punya training loh saya diundang company properti beberapa kali ngisi yang harganya itu udah triple digit karena saya ngelakuin kayak gini yang join adalah orang-orang properti orang MLM orang asuransi sehingga di belakang mereka tau saya mereka ngundang buat training di company-nya gede gak gede banget triple digit jadi itu enaknya jadi jadi reach creator kayak begitu anda tinggal bikin funnel aja nah berarti yang penting adalah skill bikin funnel karena produk itu gak penting karena apa misalnya akin asuransi masuk traktur copy begitu terus saya gak punya produk nih ceritanya nih ya saya tinggal affiliate aja kelas temen misalkan eh akin asuransi mau konten ya tapi gak bisa bikin konten saya punya kenalan loh kelas bikin konten pakai kanva punya temen harga 400 ribu beli deh saya dapet komisi itu affiliate namanya habis itu tapi udah bikin konten nih gak ada traffic nih masih pemula nih ada saya punya temen ngajarin kelas facebook ads harganya 600 ribu ini loh linknya saya dapet komisi jadi sebenarnya skill anda adalah skill bikin funnel produk itu nomor 2 nomor 3 dan seterusnya oke tinggal dipasang aja sehingga ketika anda ngertinya begini traktur copy di depan di belakangnya mau jualan kanva di belakangnya jualan kelas facebook ads di belakang jualan binaural kalau gak berani konten pakai binaural audio dan seterusnya kelas public speaking satu orang kita bisa jualin macam-macam loh baru agen asuransi belum yang lain-lain jadi potensinya unlimited asal anda ngerti caranya itu yang saya ajarin di kelas saya sih di list building mastery itu tanggal 9 tanggal 9 September by the way di Surabaya di apa linknya langsung di bio saya di bio instagram saya udah klik disitu aja jadi basically adalah ngajarin anda untuk ngedesain ini semua bawa laptop atau tab karena langsung praktek ya jadi bener-bener bangun funnel tadi traktur copy tadi diajarkan di kelas anda lakuin it works guys it works apapun industri nya menarik sekali konsepnya jadi teman-teman yang ingin belajar bikin funnel ingin belajar bagaimana bikin list building boleh ikut kelasnya ko denny tanggal 9 September di Surabaya ya 9 September ya ko workshopnya itu seharian ya teman-teman bukan hanya teori yang diajarkan tapi juga praktek dan bagaimana mendapatkan list nya seperti itu ya teman-teman jadi manfaatkan kesempatan baik ini tanggal 9 September ikuti kelasnya ko denny list building mastery supaya anda supaya teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu gimana sih cara bikin funnel oke ko denny waktu sudah satu jam lebih sebelum saya akhiri tanpa terasa seru ya ko nanti kapan-kapan boleh ya sharing part kedua gitu ya diatur lagi oke sebelum saya menutup menutup ikhlas tanya mentor boleh untuk closing statementnya ko buat teman-teman supaya lebih semangat untuk jadi reach creator oke yang pertama tadi adalah adalah yang tadi adalah kalau hidup anda banyak masalah berarti mindset anda banyak salahnya buat saya closing quote itu dan ingat income tidak datang dari belajar income hanya datang dari action so action take action sekarang juga bukan besok-besok lagi oke terima kasih ko denny atas waktunya sama-sama thank you semuanya semoga sukses teman-teman terima kasih si susan terima kasih buat semuanya jangan lupa follow IG nya tanya mentor untuk mendapatkan notifikasi sharing berbagi ilmu di tanya mentor selamat malam buat semuanya sukses semua selamat malam sampai ketemu di acara tanya mentor selanjutnya bye-bye God bless you bye